Intro Kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas masih banyak terjadi di wilayah Asahan, Sumatera Utara. Operasi patuh yang dilaksanakan saat lantas Polres Asahan dalam operasi patuh Toba 2019 banyak diwarnai aksi nekat pengendara yang menerobos rajia, melawan arus serta mengganti plat nomor kendaraan merah milik pemerintah dengan plat hitam atau pribadi. Beginilah aksi nekat para pelanggar lalu lintas yang nekat menerobos rajia blokade petugas saat lantas Polres Asahan saat melaksanakan operasi patuh Toba 2019. Sejumlah pengendara yang panik melihat petugas langsung nekat berbalik arah dan melawan arus demi menghindari pemeriksaan oleh petugas. Tak hanya itu, seorang remaja juga kedapatan merubah tanda nomor kendaraan milik pemerintah plat merah menjadi plat berwarna hitam milik pribadi. Petugas kemudian langsung memberikan sanksi tilang terhadap para pelanggar tersebut. Selain itu, sejumlah motor bersuara bising karena menggunakan kenal pot racing juga menjadi sasaran operasi petugas. Petugas juga banyak menemukan pelanggaran seperti tak menggunakan helm serta tak membawa surat-surat kendaraan maupun surat izin mengemudi. Dalam operasi yang dilaksanakan pada malam hari tersebut, tugas mengeluarkan sedikitnya 1.200 surat tilang dan rencananya akan terus melakukan operasi patuh hingga tanggal 11 September 2019. Jadi operasi patuh ini kami khususkan pada malam hari supaya masyarakat kota kisaran ini terbit pada malam hari. Tidak hanya siang hari, pagi, tapi malam juga harus terbit. Ada temuan-temuan apa bang di lapangan bang? Kami temukan pelanggaran menggunakan yang plat merah, otabene plat merah diganti dengan plat hitam untuk mengelabui petugas supaya plat pemerintah itu ditutupi, tidak kelihatan bahwa itu adalah kendaraan dari pemerintah. Sementara tilang yang sudah kami habiskan selama operasi ini kurang lebih 1.200 set tilang. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!